Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nesta'in nuhdina sirata musta'quim sirata alladhi na'han amta alayhim ghairil makdubi alayhim waladha allayhin robbik fillana amin kurang rajang gendih karena pengawasan kita besar rajang nanyata kitab kifayatul aski omin hajul asyiam bilih nadi para wargi sadayana ayah anu hoyong nyutru karena kebahagiaan akhiratnya tajping hoyong jadi walina Allah iya kitab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alayhi tazinun li dhahiri jalabi syari'atin li anura kalbu mujtala watazula'an hudumatun kayumkina li tariqatun fiqadihi ang tangzula walayhim mangkaita tetapi kenjama' anu nyuprih kanakabagjan akhirat teges napi kenjama' anu hayang jadi wali tazinun arikudu ngagin dingan ya si jama' li dhahirihi kanal dhahirna itu si jama' ajali' anu anu pertela'i gohir ngagin dingan ku naon bisyari'atin kalawan ngajalankan syari'at li anuro karena supaya cahaya'an naon kolbun hatena itu si jama' makmujtala' bari di tinggal li yu kolbun watazula'a jeng supaya' hilang anhu tina' itu hatena' undul matun popoe' kayumkina' karena supaya' gampang li tariqotin pikun ngajalankun torekat pikobihidina hatena' itu si jama' naon ang tangzula' hateteh tempatna' iya torekat kawaluhu pa'alaihitan zinon pa'anu'ayadina lapad pa'alaihiteh eta' bisa dijadikan pa'pasehat ata'wa bisa dijadikan pa'atafri'iyah makalamun dijadikan pa'pasehat etateh takdirna kumahacenna pa'ustaz takdirna izakana' atariqotu wal haqiqotu mutawak kifayani ala syariatin fa'alaihi tangzinun tangzinun li dohirihi aljali gitu hartina' lamun salikin atawa jama' anu nyucurukana kabagjan akhirat atawa anu hang jadi waliku dunga gindingan hila kanal dohirna kalawan syariat supaya' cahaya'an hatena' kucahaya syariat jeng supaya' lengitina hatena' popoek maksyat sabab'ari maksyat eta' jadi popoek kana' hati' anu sok ngusir kana' cahaya'an to'at kagusti Allah seperti'ari to'at eta' nga' jadi kencahaya' anu' naik kana' hati' anu ngusir kana' popoek na' maksyat' matak didawuken ku kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tibi'is sayyata' al-hasanata' tamhuha' tegesna di mana-mana anjen maksyat gawe goreng gitu maka' kudu dituturken ku anjen ku to'at kagusti Allah atawa gawe alusnya etak kudu gawe hadek supaya etat to'at teh nga' leburkana popoek na' maksyat' anu' aya' dinu' hati' jangde'ih lamun eta' pa'alaihi te' dijadikan patap ri'iyah gitu kumamun jadikan patap ri'iyah lamun jadikan patap ri'iyah te'eh kana sabadana tegesna' pangna' jalma' salikin kudu' ngagin dingan kana' gohirna etasih jalma' kalawan syariat supaya caang hatena' sabab elatna' sanyanya' na' to'rekat jeng hakekat mo'al bisa wujud lamun te' ngajalankin kana syariat atawa sabadana' pa'k bisa dijadikan tijah dina' sakobla' napa' kiyah susuna' nana' tadi dicaritakan pan dina' kitab-kitab halaman sebelumna' yen sa'nyanya' na' anu' nyucru' kana' kawalian teh tegesna' yang jadi wali ongo' teh etak kudu' ngajalankin tarekat ari tarekat temu'ah hasil lamun temake syariat maka' atuh wajib jaman' nyucru' kana' jalan kawalian kudu' ngagin dingan kana' dohirna' kalawan syariat jeng deh pangna' wajib jaman' anu' nyucru' kana' kabak jana' hera teh kudu' ngagin dingan kawalian syariat sehingga caang hatena' itu jalma' calon wali teh sabab supaya gampang jeng mungkin pikun datang na' torekat dina' hatena' itu si jalma' sabab di mana-mana hatena' nges bercahaya turlengit popo' ekna' masyat ku kayaan ngajalankin syariat anu' bagus maka' hatena' eta' si jalma' berka' ahlian pikun datang na' torekat jadi kumaring kesna' ngada' wukimu sonip hartina' mangkawajib kajalma' anu nyucru' kana' kawalian hayang jadina' walina' Allah tegesna' jari jalma' anu terus-terus santong at kagusti Allah sehingga bohir naknya' eta' kudu ngagin dingan kana' bohir na' eta' si jalma' anu pertela' kalawan syariat supaya cahaya' anhatena' bari' eta' hate' anu ditingali kagusti Allah teh sabab Allah mual ningali kana' rupa mual ningali kana' badan kana' raga tapi bakal ningali kana' hatena' jeng supaya lengit dina' hatena' eta' popo' ekma' siat seperti itulah kitab kifayatul askiya wa min hajul asfiya dalam menjalankan torekat hakikat dan ma'rifat jadi diawali dengan ma'rifat dulu eh torekat dan syariat dulu anu' bagus syariat na' supaya hilang kokotor anu dina' hate dina kokotor dina' hate hilang ketimbulna torekat gitu jadi utamakan adalah syariat yang bagus nah syariatnya nyata ilmu pikih belajar pikih tata cara ibadah kagusti Allah anu bener gitu wudhu apa rukun syaratna sholat apa rukun syaratna apa pembatalan anak kuasa nyakitu keneh tahajud gitu ibadah-ibadah anu bersifat bohir atau walahir ya itu adalah syariat seperti itulah halaman halaman 12 dina kitab kifayatul askiya wa min hajul asfiya wa'allahu'alam biswab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati